Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau ngebahas semua hal yang perlu kalian ketahui dari game Project X ini ya Karena beberapa dari kalian, wow gue dapet Glimmer Karena beberapa dari kalian tuh kayaknya masih ada yang belum mengerti tentang custom moveset Lalu kayak, ya cara awaken item, lalu Dragon Ball dan item-item lainnya ya Arrow dan segala macemnya, cara ngereset skill So ya, jadi di video kali ini gue akan coba untuk ngebahas itu semua teman-teman ya Oke yang pertama, ini paling pertama nih teman-teman ya Gimana cara awaken ability, cara awaken power kalian ya Contoh, ini pedang yang gue pake sekarang katen kyokotsu kan Dan ini tulisannya masih shield teman-teman Shield ini artinya, dia belum di awaken Dan cara untuk kalian awaken adalah kalian harus naikin mastery-nya sampai level 25 Dan setelah kalian level 25, kalian pencet V di keyboard kalian Kalau untuk Android gue gak tau juga ya Untuk mobile gue gak tau juga gimana caranya Tapi kalau untuk di PC, yang main di PC ya Paya keyboard itu kalian pencet V dan akan jadi seperti ini Namanya Shikai ya, kalau gue Shikai Kalau misalnya kalian contohnya pake Gas gitu ya Tulisannya awaken, bukan Shikai ya Shikai ini karena gue pake pedang bleach nih Makanya namanya berubah jadi Shikai gitu Contoh ya, contoh gue contoh ini Gue pake Gas nih ya, kita beli Gas Oke kita beli Gas Dan ini dia, Arrow ya teman-teman Nanti gue bahas Arrow-Arrow semua gue bahas nanti ya Ini kita contohin dulu yang awaken-awaken ya Ini gue pake Gas Oke, hilang, bye bye katen kyokotsu gue Nah ini kan tulisannya shield nih teman-teman Beberapa dari kalian nanyakan Nah itu karena kalian belum awaken teman-teman Makanya dia pake combat tuh Dia belum punya skill Gas ya Jadi cuma punya skill combat doang Karena dia belum di awaken Nah cara awaken-nya adalah Kalian naikin mastery kalian Sampai level 25 Lalu abis itu kalian pencet V Udah deh Kalian tinggal pake Q, boom Lalu Gas Puff Boom Noxious Gas Boom Begitu teman-teman ya Jadi cara awaken tuh kayak gitu ya Jadi tolong banget Jangan chat di komen lagi bang Cara awaken gimana Atau chat personal gue di DM Atau chat personal gue di IG bang Cara awaken gimana Karena ini basic banget sih Sebenernya teman-teman ya Kalian sebenernya bisa baca di deskripsi gamenya juga sih Jadi coba baca dulu lah Atau ya Ini gue kasih tau sekarang ya Harusnya kalian udah ngerti nih Oke yang kedua yang gue bahas adalah Custom Move Set Nih custom move set Beberapa dari kalian juga kayaknya gak ngerti bang Ini custom move set buat apa Cara dapetinnya gimana Oke Cara dapetin itu Kalian mesti pake ini teman-teman Grimoire ya Kalian mesti pake Grimoire Dan Grimoire Cara dapetinnya Seperti yang tadi keliat barusan Gue dapet dari chest Atau kalian bisa beli Yuk gue kasih tau tempat belinya dimana deh Sekalian deh ya Ini kalian ikutin aja deh pulau star terutama Kalian ikutin gue oke Nah ini udah pintu masuk Kalian ke kanan aja Sampai ketemu pulau es Pulau es di paling udung ya Ini bakal lama sih teman-teman Gue cepetin banget deh ya Nah ini teman-teman Ini tempatnya disini ya Kalian ikutin aja gue Harusnya kalian sampai disini Nah ini dia Namanya market teman-teman Nah disini kalian bisa beli macem-macem nih Kalau kalian udah ikutin guide gue kemarin Yang cara untuk leveling sama cari duit cepat Kalian bisa kesini teman-teman Untuk ngabisin duit kalian ya Oke teman-teman Jadi dapetin custom moveset itu Kalian harus pake Grimoire ya Kalian bisa dapetin di chest Atau kalian bisa beli sama dia nih Si Grimoire Salesman Contoh gue beli satu ya Nah dapetnya sama kan Sama aja teman-teman Jadi kalau kalian mau dapetin dari chest Mau beli dari sini sama aja ya Tapi kalau misalnya kalian beli dari si Salesman ini Kalian punya kesempatan untuk ngedapetin Grimoire tuh yang Warnanya ungu Nah warna ungu tuh lebih langka teman-teman Maksudnya kalian punya change yang lebih besar Untuk dapet kekuatan yang lebih langka ya Oh iya teman-teman Untuk ngeliat custom moveset kalian Ini contohnya ya Contoh gue pake dulu nih Kalian akan ada tulisan tuh Acquired Waterfall Carb kan Nah cara ngeliatnya itu adalah Kalian ke inventory teman-teman Nah disitu semua adalah Custom moveset kalian ya Kalian bisa pake skill kalian disini Custom moveset tuh ya Istilahnya kayak skill tambahan lah teman-teman Skill-skill yang kalian bisa dapetin dengan cara Ya pake Grimoire ini gitu Nah ini skill-skillnya kayak gini ya Nah yang tadi gue bilang Kalo misalnya kalian beli di Salesman Kalian bisa dapet Grimoire warna ungu Nah maksudnya itu adalah Kalo Grimoire warna ungu Kalian punya kesempatan yang lebih tinggi Untuk ngedapetin custom moveset yang Lebih rare ya Kayak contohnya nih si Hayen Atau Fushibi Atau Sakaho ya Nah yang warna-warna kayak begini nih Ini langka teman-teman Kalo yang warnanya biru-biru gini Itu kayak cuman ya diatasnya normal lah Diatasnya normal kayak rare gitu lah Kalo yang warnanya udah oren Merah itu udah kayak legendary Terus super rare gitu-gitu teman-teman ya Nah yang warnanya putih-putih gini Ini biasa teman-teman Jadi Kalian cara pake gampang Kalian tinggal klik aja Udah equip Tinggal assign ke Key yang mana ya Ke Q Ke E Ke R Ke C Ke X Ini gue udah punya semua Gue udah custom moveset nih Ini moveset gue kayak gini semua ya Nanti Kalo misalnya gue udah dapet semua movesetnya Gue akan Showcase ke kalian semua deh Sekaligus ya Dan gue juga ntar akan kasih tau Custom moveset yang mana yang paling bagus Buat farming Buat WVP Dan gitu-gitu lah ya teman-teman ya Kalo udah dapet semua nih Karena ini susah banget dapetin semuanya Sumpah Gue baru dapet segini Padahal ada banyak banget Kalian bisa liat di Trello-nya Untuk Trello nanti gue akan kasih Linknya di bawah Kalian bisa ngeliat itu semua informasi Tentang Project X Ada disitu teman-teman ya Ini gue remor satu lagi gue pake dulu deh Siapa tau dapet Oke Dapet yang sama Aduh Ya emang begitu teman-teman ya Ya emang dapetnya susah gitu Oke kita pindah Untuk ngebahas item ya teman-teman ya Jadi di paling kiri nih Seperti yang kalian liat Ini Soul ya Soul itu gunanya untuk Mengganti res kalian Jadi kalo misalnya ada yang tanya Bang Cara ganti res gimana bang? Nah teman-teman Cara ganti res itu kalian mesti pake Soul Nah Soul tuh beli disini nih Si Soul ya Soul 250 gold Kalian bisa beli disini Gue gak mau ganti Karena res gue sekarang udah bagus Gue pake gold Atau teman-teman Kalian bisa ngedapetin Soul ini Dari pilar-pilar Contohnya pilar-pilar kayak gini ya Nih Kalian liat Disini tuh kayak ada pilar-pilar teman-teman Aduh Lama banget Nah nih pilar-pilar kayak gini nih Jadi Soul itu Akan nge-spawn di pilar-pilar Kayak begini teman-teman Di atas pilar-pilar itu ya Warnanya kuning gitu Kayak Kayak buah iblis lah Warnanya kuning Kuning terang gitu lah pokoknya lah Dia spawn setiap 1 jam Sekali teman-teman Tergantung dari server time kalian ya Jadi Kalo main di publik sih ya Memang agak susah Karena kalian gak tau server time nya itu Kapan gitu ya Tapi kalo kalian main di VIP ini kayak gue sekarang Gue lagi minjem VIP orang Gue tau gitu Nge-spawnnya kapan Jadi Bisa gue tungguin aja Setiap 1 jam sekali Gue puter-puter Bisa dapet ya Itu juga berlaku untuk Dragon Ball teman-teman Dragon Ball juga kayak gitu ya Sama Dia juga 1 jam sekali Dan dia nge-spawnnya Di atas-atas pilar kayak gini nih Dan pilar ini Ada di semua tempat teman-teman Di semua island ada Hampir semua island ya Nanti gue akan Bikin deh Video khusus Tentang dimana Lokasi-lokasi Pilar-pilarnya ya Tapi untuk sekarang Pokoknya gue udah kasih tau Cara untuk ngedapetin Dragon Ball Adalah kalian harus nunggu Selama 1 jam ya Karena dia spawnnya 1 jam sekali Dan dia nge-spawnnya Di atas pilar ini Dia tuh warnanya Oren teman-teman Beda sama soul ya Soul kan kuning-kuning Menyala Nah ini kalo Dragon Ball Dia warnanya oren-oren gitu Teman-teman Kalian bisa cari Pilar-pilar ini Di pulau-pulau lah Teman-teman Oke Karena dia nge-spawn disitu Jadi kalo ada yang nanya Bang Kasih tau Tempat spawn Dragon Ball dong Ya gue gak bisa kasih tau Kayak ngasih tau Lokasi spawnnya Devil Fruit ya teman-teman Karena Dia tuh nge-spawn Di atas-atas pilar-pilar ini Jadi kalian yang mesti Nge-check-nge-checkin Pilar satu-satu Teman-teman Buat ngedapetin itu ya Oke kita lanjut lagi Ke Apa ya Ke Arrow kali teman-teman ya Arrow ya Oke Ini dia Arrow Jadi Arrow itu ada Macem-macem teman-teman Ada Arrow biasa Ada Rare Arrow Ada Special Arrow Lalu ada Requiem Arrow ya Dan untuk Arrow biasa Itu kalian bisa dapetin Di pilar-pilar yang kayak tadi Atau kalian dapetin dari chest Atau kalian bisa beli di Arrow Salesman ini Harganya kalo ngasal 350 Nah ya kan 350 Kalian coba beli aja Satu Ini Arrow biasa teman-teman ya Arrow biasa ini Jadi saran gue Mendingan kalian cari di chest Kalo gak cari di pilar ya Karena sayang Beli 350 Beli disini Coba kita lihat dapet apa Nah dapetnya cuman Storm lagi Gak sedih gak loh Storm ini harganya cuman 250 Teman-teman Jadi Kadang-kadang bisa rugi Kadang-kadang bisa untung Kalian bisa dapet gura-gura ya Dari Arrow biasa Nah untuk Rare Arrow Itu kalian Sama kayak Rare Grimoire Kalian bisa dapet dari Zin juga Tapi change-nya tuh kecil gitu teman-teman Jadi gak Gak pasti selalu dapet ya Dan Kalo kalian pake Rare Arrow itu Itu kalian bisa Mendapatkan Kesempatan yang lebih tinggi Untuk mendapatkan Kekuatan-kekuatan yang lebih bagus Contohnya kayak Katen Kiyokotsu Gura-gura Lalu Goro-goro ya Ya pokoknya kekuatan-kekuatan yang lebih hebat lah Jadi bedanya antara Rare Arrow sama Arrow biasa Itu cuman change-nya doang teman-teman ya Nah untuk Special Arrow Special Arrow tuh warnanya hitam gitu teman-teman Kayak gini Nah Special Arrow itu Kalian bisa dapetin Dengan cara kalian beli disini Kalian beli di Ability Shop ya Contohnya nih Gue pengen pake lagi Katen Kiyokotsu Karena gue lagi naikin Contohnya kayak gini Nah ini adalah Special Arrow Nah ini gunanya untuk mendapatkan Kekuatan yang emang udah pasti Dapetnya itu teman-teman Contohnya ini ya Karena gue beli Katen Kiyokotsu Kalo gue pake Pasti dapetnya ya Katen Kiyokotsu gitu kan Dan kalian bisa dapet ini juga dari Lawan Boss Enel Atau lawan Gon ya Kalo lawan Gon Kalian bisa ngedapetin Jadi dia gak random dapetnya ya Dapetnya pasti gitu kekuatannya Nah untuk Requiem Arrow teman-teman Ini untuk mendapatkan kekuatan Tire 0 ya Tire 0 tuh God Speed Lightning God Slayer Untuk sekarang cuman 2 itu teman-teman ya Mungkin nanti akan ditambah lagi sih Nah jadi kayak gitu Nah cara dapetin Requiem Arrow itu Kalian harus nge-summon Shenron Ketika kalian summon Shenron Kalian harus pilih I want to be stronger ya Nah kalo kalian pilih itu Kalian dapet Requiem Arrow Warnanya kayak gini teman-teman Ungu ya Nah kayak gitu Jadi kalian Kalo mau ngedapetin God Speed Atau mau ngedapetin Lightning God Slayer Kalian harus hunting Dragon Ball teman-teman Untuk nge-summon Shenron Baru kalian dapet Requiem Arrow Baru kalian pake Gitu ya cuman-teman ya Emang rada rumit sih dapetin ya Cuman ya emang begitulah Caranya begitu Lalu yang terakhir adalah Rokaka Fruit teman-teman Nah Rokaka Fruit ini Kalian bisa dapetin dengan cara kalian beli ya Beli Rokaka Fruit ini disini Harganya 250 Kalo gak salah Nah 250 ribu Atau kalian bisa ngedapetin Dari pilar-pilar juga Nah dia nge-spawnnya beda teman-teman Gak 1 jam sekali Tapi 30 menit sekali ya Jadi 30 menit sekali Kalian punya kesempatan Untuk ngedapetin Rokaka Fruit Dimana Rokaka Fruit ini digunain untuk Reset status kalian Betul sekali Nih kan start point reset gue 0 nih Kalian bisa reset status kalian Kalo kalian beli Rokaka Fruit Atau kalian dapet ya Udah kayak gitu aja sih Sesimpel itu teman-teman Rokaka Fruit Sama kayak Ya sama kayak kekuatan Rokaka Fruit Di game jojo lainnya lah Sama ya Oke teman-teman Dan sekarang kita pindah ke race ya Jadi untuk race Ada banyak ya teman-teman Ada human Ada goblin Ada vermin Ada gold Ada undead Ada mink ya Dan yang sekarang gue pake ini Gold ya Dan setiap race tuh Punya kekuatan masing-masing Teman-teman Kecuali human Sumpah Kecuali human Human doang yang gak punya Kekuatan apa-apa teman-teman Jadi kalo misalnya Kalian dapet vermin Itu kalian punya kesempatan Untuk Ya nih Larnya jadi lebih cepet Nih semua gue taro di Layar aja ya Ini kayak gini nih Kekuatan yang kalian dapet Kalo kalian awaken Kekuatan race kalian Oke teman-teman Jadi itu race ya Dan cara untuk awaken ya Kalian mesti pergi Kesana Kalian ikut gue ya Dari tempat market nih Kalian liatin ya Cara untuk awaken race Oke ini dia teman-teman Tempatnya disini ya Di air terjun Kalian bisa awaken race kalian Nah itu dia tuh Arrownya nge-spawn teman-teman ya Nih Jadi arrownya tuh bisa nge-spawn disini teman-teman Kalian cari aja Banyak banget pilar-pilar kayak gini Di pulau-pulau ya Oke ini dia Kalian ketemu sama si Wakaba Kalian ngomong aja Lalu kalian harus bayar 1 juta Kalo kalian mau awaken race kalian Gue saranin teman-teman ya Kalian kalo mau awaken race Itu paling gak race kalian Gold Atau undead Undead juga lumayan bagus Atau ming lah Selain itu jangan ya teman-teman Apalagi human Jangan Human jangan Skypian juga jangan Skypian tuh sebenernya bagus sih Karena dia nambahin stamina Tapi cuman kayak stamina doang tuh Kayak gak begitu berguna teman-teman ya Dan vermin juga ya jangan lah Cuman nambahin berapa persen Sprint doang itu Gak worth it banget teman-teman 1 juta Jadi kalo kalian mau awaken Paling gak ya kalian Kalo menurut gue ya Kalian harus gold Atau undead Atau ming lah Paling gak teman-teman ya Itu aja sih teman-teman Untuk video kali ini ya Jadi gue harap kalian udah Mengerti dan kalian gak nanya-nanya lagi Cara dapetin custom moveset gimana Cara awaken ability gimana Cara reset status gimana Cara ganti race gimana Gitu-gitu teman-teman ya Jadi gue udah bahas semua di video ini Kalian bisa like Kalian bisa share ke teman-teman kalian ya Jadi mereka juga bisa ngerti Oke teman-teman Jika kalian suka video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semuanya berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Bye-bye Bye-bye ! sub indo by broth3rmax